Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fahrulov memastikan semua korban jatuhnya pesawat lain RPK LQP yang teridentifikasi akan mendapatkan surat kematian. Keterangan surat kematian juga akan diberikan kepada korban yang mungkin tidak teridentifikasi. Menurut Arif, keluarga korban tinggal menyerahkan surat keterangan kematian ke Dinas Pendudukan dan Pecatatan Sipil daerah masing-masing sesuai dengan alamat KTP. Sedangkan bagi korban berusia di bawah 17 tahun tinggal menggunakan alamat yang tertetara di kartu keluarga. Surat keterangan kematian juga akan diberikan kepada korban yang mungkin tidak teridentifikasi dengan membawa surat keterangan dari pihak maskapai untuk membuktikan korban benar termasuk dalam manifest penumpang LNR yang mengalami kecelakaan di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Yang kedua, bagi korban yang belum teridentifikasi, Maka dari Duk Capil memerlukan surat keterangan kematian dari maskapai penerbangan yang menjelaskan bahwa korban adalah bagian dari penumpang pesawat tersebut yang mengalami musibah pada waktu itu di Kerawat. Sehingga bisa dipastikan bahwa nanti yang akan diterbitkan kematiannya adalah benar-benar diyakini sudah meninggal dunia. Sehingga kami memerlukan surat keterangan by name, by address dari pihak maskapai penerbangan. Ini sesuai dengan Perpres 96 tahun 2018 dan sesuai dengan... Demikian Carlos, rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda dari Rumah Sakit Polri, Kramajanti. Kembalikan Anda Carlos. Ismail Reza, terima kasih atas informasi terkini dari proses identifikasi jenazah LNR di Rumah Sakit Polri. Selamat kembali bertugas.